Intro Yaho, minasan, welcome back again with Mr. K di sini I know, kayaknya udah telat nih untuk react One Piece chapter terbaru Jadi lebih baik gak usah ya Hmm, white, bukannya Mr. K selalu telat dan ngaret ya dalam hal apapun Ngapain juga peduli telat kagak So, tanpa banyak basa-basi lagi Monggo enjoy aja react One Piece paling... Paling terserah menurut anda paling apa dah? Let's go! Chapter 994 Nama lainku Yamato Cover judul masih diisi oleh cover story Lola Chiffon Family Cuman, kali ini ya, Mr. K bisa garansi 100% Kalau this is the last chapter of petualangan Lola Chiffon Family Kenapa bisa bilang 100%? Ya, karena udah sensei di sini menulis cover story-nya dengan titel Geng BG Oh, my family final volume Kalau dengar kata final ya, ini artinya beneran udah last chapter cover story-nya Fiuuuh, bakal kangen banget sama Lola Chiffon lagi nih BTW dalam cover story final ini ya Menceritakan kebahagiaan BG yang berkumpul dengan semua keluarga barunya Sambil kabur dari kejaran angkatan laut Goodbye BG, goodbye Chiffon, goodbye Lola Enjoy your trip pokok eh Oke, kita mulai story-nya Melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya Dimana naga Kaido mengeluarkan serangan-serangan angin yang berbentuk tebasan tak terlihat Melalui mulutnya ya Yang diarahkan pada seluruh Akazaya Tapi, hanya Kiku yang kena serangan naga Kaido Parahnya lagi, membuat Kiku harus kehilangan lengannya Hingga di chapter ini saja membuat Kiku terjatuh Sementara itu, Kaido sudah kembali berpikir jernih lagi guys Tak seperti sebelumnya yang membayangkan hal yang tidak-tidak Hingga membuatnya diserang oleh para Akazaya yang sebelumnya Kini, roda keberuntungan Akazaya seperti berbalik menghianati mereka Pasalnya, dengan Kiku yang telah kehilangan lengan kirinya Yang kini lengan Kiku mustahil disambung lagi oleh dokter profesional sekalipun Ya, karena saat ini, luka Kiku telah dibakar oleh Kinemon untuk menghentikan pendarahan Tentu ini artinya, semua jaringan syaraf yang segar terputus Tadi ya, jadi mengering dalam sekejap dan mati So, disini gak perlu lagi ada guyonan bakal disambung Lau, ataupun Chopor, atau Marco the Phoenix Semua dokter hebat tersebut ya, udah terlambat untuk menyambung lengan Kiku Yang sudah terjadi biarlah menjadi tragedi Kiku saja menerima dengan ikhlas walau dirinya kehilangan satu lengan Malah, harusnya kini kita mengkhawatirkan keadaan Akazaya Keberuntungan sebelumnya sudah gak ada lagi Kaido yang masih dalam bentuk naganya saja ya Kini tersenyum sumringah Sambil memuji semangat para samurai yang tak menyerah walau sedang berhadapan dengan dirinya Kaido sangat menyukai sikap para Akazaya yang seperti ini Mengingatkan dirinya pada Roger dan Whitebird Walau momennya berbeda Tapi kematianlah yang membuat seseorang menjadi sempurna Hmm, sebelum kulanjutkan Biar Mr. K jelaskan sebentar arti maksud Kaido ya Kemungkinan Kaido teringat akan kematian Roger dan Whitebird yang begitu epik Sebuah kematian yang pantas membuat mereka diakui Kaido sebagai kematian yang sangat terhormat Atau bisa dibilang sebuah kematian yang pantas disebut sebagai kematian pria sejati Walau kematian keduanya punya pesan yang berbeda Roger mati untuk memulai era baru Newgate mati untuk melindungi hal yang patut dilindunginya Cuma yang menjadikan keduanya sama bagi Kaido adalah Mereka rela mati untuk melakukan hal itu Sama seperti Akazaya sekarang yang berdiri di hadapan Kaido Padahal kekuatan para Akazaya dengan Kaido perbedaannya terlalu jauh Apalagi kini Kaido telah berubah ke mode manusianya lagi Yang juga sudah siap mengakhiri pertempuran melawan semua Akazaya Pertempuran sampai mati Sementara itu di sisi para Akazaya Kinemon dengan tatapan sangat serius Tetap yakin akan memenangkan pertarungan ini Bagi Kinemon ya, tak ada kejayaan sama sekali jika kalah melawan Kaido But sayang, lanjutan pertarungan Kaido melawan Akazaya sampai Koet Harus jeda sampai disini dulu Karena scene dipindah ke lantai satu kastil Kaido Dimana Luffy, Sanji, dan Jinbei sedang berlari sekuat tenaga untuk terus naik ke lantai tertinggi kastil Kaido Walau ada beberapa halangan dari Beast Pirates sih, terutama adanya dua headliner yang baru saja dikenalkan Pertama, headliner dengan smile user pitek bernama Fortrix Bentuk headliner ini lumayan bikin ngilu Seluruh tubuhnya berbentuk pitek ya, tapi pada pantat atau brutonya berwajah manusia Sedangkan headliner satunya adalah smile user jerapah bernama Hamlet Yang bentuk seluruh tubuhnya adalah jerapah Cuma di bagian kepala malah diisi tubuh manusia Intinya, kedua headliner ini bentuknya lebih aneh dari headliner sebelumnya yang kita temui Bikin ngilu-ngilu sedap dah melihat dua headliner ini Lawang Sanji dan Jinbei saja ya Melihat dua headliner ini langsung digaber semua dalam sekali serangan Karena saking emosinya melihat keanehan yang dialami kedua headliner pitek dan jerapah Ya, yang penting sekarang jalur menuju lantai tertinggi sepertinya lancar-lancar saja Masih ada harapan di Onigazima ini yang sudah bagikan neraka Terutama bagi para Akazaya Mungkin ya, Luffy masih sempat menyelamatkan Akazaya sebelum terlambat Next, kita pindah lagi ke halaman utama dekat Kassil Kaido ya Yang dimana ada Queen disini sedang membuat kekacauan dengan memanfaatkan virus yang dibuatnya Yaitu Ice Oni Itu lho lewat masing gun yang ditembakkan oleh Queen All Star Nyantrik ini ya, berhasil mengubah banyak orang Mau itu kawan ataupun lawan menjadi Ice Oni yang bisa menyerang dan menjangkiti siapapun secara barbar Queen juga sadar betul kalau virusnya efeknya bakal seperti ini Tapi dia gak peduli melihat banyak orang kena virusnya ya Queen malah bahagia sendiri Hmm, BTW, virus ini memang cukup berbahaya Belum diketahui apakah tersentuh monster Ice Oni saja bakal terjangkit virus ini atau tidaknya Tapi yang jelas jika tergigit monster Ice Oni Otomatis virus akan menyebar dengan sangat cepat Wow, memang dah si Queen ini sesuai dengan julukannya yaitu wabah Karena temuan-temuannya emang gila semua efeknya Membuat semua orang panik akan wabah penyakit yang dibawa Queen Untung saja gak semua dari para samurai Wanokuni panik melihat virus Ice Oni ini ya Misalnya kakek Yoguru yang melihat salah satu bawahan pentingnya berubah ke Ice Oni Dan ingin melakukan hara kiri karena gak mau melukai teman-temannya Eh kakek Yoguru menghentikan hal itu Karena menurut kakek Yoguru pasti ada obat yang bisa menyembuhkan virus ini Kalaupun gak ada obat atau jalan lain menyembuhkan anak buahnya Kakek Yoguru sendirilah yang akan membunuhnya Hmm, tekat samurai benar-benar luar biasa ya BTW kita pindah sebentar ke arah Chopper, Brooke, dan Nico Robin Yang juga sedang terjebak dalam kekacauan yang dibuat oleh Queen Mereka dikerumuni banyak sekali Ice Oni Walau dalam situasi panik seperti ini ya Chopper sudah memikirkan tentang antibody yang bisa menyelamatkan semua orang yang terkena virus Ice Oni Chopper juga sadar dalam keadaan bertempur seperti ini Mustahil Chopper bisa membuat antivirus Cuma masih ada harapan cerah Menurut Chopper kejadian kali ini tak seperti di Udon Dimana gak ada dalang yang membuat virusnya Kini dalangnya ada disini Dan Chopper sangat yakin antivirus Ice Oni juga telah dibuat oleh Queen Jika Chopper bisa mendapatkan antivirus tersebut Dokter unyu-unyu kita ini bisa membuat banyak obat untuk menyembuhkan semua orang yang terkena virus Ice Oni Tapi Chopper selain mengkhawatirkan antivirus ya Dia juga mengkhawatirkan daya tahan tubuh para korban yang terinfeksi Ice Oni Zuru saja yang juga terjebak disini juga kebingungan Karena korban-korban Ice Oni layaknya zombie yang walau sudah diajar Pasti bangkit lagi Dalam kekhawatiran ini ya Pertanyaannya sekarang Apakah Queen memang benar memiliki antivirus Ice Oni? Well untungnya Sesaat semua SHP kru yang ada disini mengkhawatirkan para korban virus Queen dengan pengarah suara memberi informasi penting terkait virus Ice Oni-nya Dia memberi info Kalau siapapun yang terjangkit virus Ice Oni Maka dalam waktu 1 jam dia akan mati Dan tentu ada info lain yang diumumkan oleh Queen Kalau dirinya juga punya sebotol antivirus Ice Oni Yang kini telah diberikannya pada Scratchman Apo Bagi Queen jika ada yang ingin sembuh dari virus ini Maka harus segera merebutnya dari Apo dalam kurun waktu 1 jam Wow Apo pun harus menerima tugas ini guys Karena kalau botol antivirus ini didapatkan oleh orang lain Maka nyawa Apo akan melayang di tangan Queen sendiri Hmm Poinnya ini adalah game hidup dan mati mengejar Apo dengan time limit 1 jam Demi memperebutkan sebuah antivirus Gilanya lagi Ini merupakan misi sulit bagi Chopper Karena jika bukan dari teman atau aliansinya yang mendapatkan antivirus tersebut ya Banyak nyawa akan hilang Tapi sepertinya Chopper punya senjata rahasia yaitu Zoro Dengan kemampuan navigasi Zoro Kemanapun Apo lari membawa antivirus tersebut Pastinya nantinya akan ada keajaiban yang ditunjukkan oleh Zoro Kita nantikan saja keajaiban tersebut kayak gimana Pokoknya enjoy dulu dengan running game life and death ini Next sekarang kita pindah ke posisi Yamato yang sedang menolong Shinobu dan Momonosuke Dari serangan Sasaki beserta anak buahnya Dimana kali ini Momo dan Shinobu mulai membuka hatinya pada Yamato Bahkan Shinobu yang sudah terluka parah meminta Yamato membawa kabur Momo dari sini Cuman Yamato gak mau mendengarkan Shinobu guys Karena Yamato berniat akan menyelamatkan Shinobu juga Gak peduli walau harus melawan Sasaki dan semua anak buahnya Ini karena 20 tahun yang lalu Yamato juga menyaksikan keberanian Shinobu berbicara kebenaran Saat eksekusi Oden berlangsung Membuat Yamato meneteskan air mata Begitupun kehidupan yang dijalani Kozuki Oden Membuat Yamato menangis seharu Dan di masa itu ya Yamato juga mencoba kekuri untuk menyelamatkan Momonosuke Cuma saat itu dia tak memiliki kekuatan sama sekali Hanya bisa melihat Momo diancam Kaido Tapi di timeline yang sekarang sangat berbeda Walau Yamato dibembadir serangan anak buah Sasaki Wanita seksi ini sama sekali tak bergeming Masih berdiri melindungi Momo dan Shinobu Guys Momo yang melihat wanita yang belum dikenalnya ini pun Penasaran dan bertanya Siapa kau sebenarnya Yamato pun menjawab Aku memang memakai nama ayahmu sebelumnya Tapi nama lain ku adalah Yamato Dan aku rela mati untukmu Seketika chapter 994 pun berakhir sampai disini Chapter barunya bakal rilis lagi tanggal 15 November Tenang sambil nunggu chapter baru Next kita ngalor ngindul dulu ya So see you again next time Madius di Karamilo Stay safe everyone Salam Animania Sampai jumpa Sampai jumpa Move Sampai jumpa Terima kasih.